Siapa yang makin mengenal dirinya, maka dia makin mengenal Tuhannya. Jadi ini proses kita, itu ada kata mengenal tulisan. Mengenal keluarga, sebelum mengenal keluarga, bab pertama kita itu adalah mengenal diri kita sendiri. Sehingga kita punya alasan kuat untuk kemudian berkumpul dengan keluarga kita. Kalau hari ini kita ngumpulnya di keluarga, namanya apa sih, kamus ya. Nah sebelum kita ngumpul di kamus ini, kita perlu kenal dulu diri kita sendiri. Supaya kita nanti tahu dan punya alasan kenapa kita perlu mumpul sama keluarga kita. Oke, dan sekarang Pak Ulis menjelaskan. Jadi dalam hidup kita itu, ada yang disebut dengan siklus pengamatan. Ini agak serius nih. Siklus apa? Siklus pengamatan. Apa itu siklus pengamatan? Jadi setiap orang, dalam hidupnya, pasti melakukan pengamatan. Setiap saat. Setiap saat. Kalau dia lagi terbangun. Kalau tidur gak bisa ya, bangun. Kemana pun dia pergi, dia selalu melakukan pengamatan. Dan saat dia melakukan pengamatan itu, yang dia lakukan adalah berbicara dengan dirinya sendiri. Ini kalian nih. Lagi ngeliatin Bang Lubis nih. Oke. Jangan dikira kalian lagi mendengar dan fokus pada Bang Lubis. Bukan itu faktanya. Meskipun seolah-olah kalau direkam video nih, wajah-wajah kalian itu kelihatan itu tapi kalian tahu gak apa yang terjadi pada diri kalian? Kalian tuh lagi sibuk dengan diri kalian sendiri. Kalian tuh lagi ngobrol sama diri kalian sendiri. Oh gitu ya? Oh masa sih? Oh iya ya? Oh bener ya? Oh gitu. Itu lagi berisik tuh di dalam. Bener gak? Setiap saat itu yang terjadi itu seperti itu. Jadi sebetulnya saat kita mendengarkan orang lain kita tidak benar-benar sedang mendengarkan mereka. Wah ini Fakultas Imau Budaya tuh kajiannya filsafat ya kan? Jadi hakikatnya kalau filsafat kan ngomongin hakikat ya? Jadi sebetulnya kita gak lagi sedang mendengarkan orang dengan artian sebenarnya tapi kita sebetulnya sedang berdialog sama diri kita sendiri. Betul gak? Ketika kalian manggut-manggut yang kalian setujui sebetulnya adalah dialog dalam diri kalian sendiri itu. Oh iya gue setuju nih. Terus nanti di dalam ada yang ngomong lagi masa sih? Oh iya, oh iya bener ini kayaknya udah pernah denger deh dulu deh. Kapan ya? Itu ngomongnya di dalam itu. Wah boleh juga nih. Ada lagi nanti itu yang wah ntar gue coba sama temen-temen gue nih. Ada kayak gitu juga ada tuh pengen sibuk tuh pengen nyobain ke orang lain. Oke? Apa tadi siklusnya? Pertama kali kita selalu melakukan pengamatan. Terlepas dari apa yang diamati dia bernilai positif atau negatif. Jadi ini apa ya kalau istilah orang itu free content gitu. Yang pasti kita selalu mengamati tapi setiap orang itu bisa aja mengamati sesuatu yang positif atau negatif. dan uniknya apa yang diamati itu apa yang diamati itu juga bisa merasakan pengaruh dari pengamatan itu sehingga terjadilah hubungan antara si pengamat dengan yang diamati itu. Jadi kalau dulu zaman sekolah ada anak ipa di sini siapa anak ipa waktu SMA-nya? Oke. Anak ipa ya tapi jadi ilmu budaya. Yang lain apa? IPS. Ada anak bahasa juga? Ada. Siapa bahasa? Bahasa ya? Coba nih. Kalau dulu kita pernah belajar di sekolah itu dulu nama mata pelajarannya apa ya? Fisika ya? sains-sains itu ada istilah vibrasi pernah dengar istilah vibrasi resonansi dan interkoneksi vibrasi itu adalah vibrasi itu adalah getaran yang vibrasi doang getaran resonansi adalah sesuatu yang bergetar akibat dari terjadinya getaran sebelumnya itu itu resonansi kemudian interkoneksi adalah keterhubungan akibat dari resonansi itu itu interkoneksi jadi sekarang terjadi vibrasi dalam pita suara saya oke kemudian dia mengakibatkan resonansi yang kemudian menggetarkan juga ada bedan magnet di mikrofon ini kemudian dia terkirim keluar suaranya dari sound system itu dan terjadi lagi itu getaran lagi disana kemudian ada resonansi lagi yang sampai ke gendang telinga kita sehingga gendang telinga kita juga bergetar saat gendang telinga kita bergetar itulah terjadi namanya interkoneksi dan disitulah kita bilang kita lagi mendengar ketika dia gak bergetar itulah yang disebut dengan budek iya artinya budek itu adalah kalau tidak terjadi interkoneksi vibrasinya ada resonansinya ada tapi gak ada interkoneksinya karena apa budek faham sampai disini oke ya jadi kita tadi juga begitu kita melakukan pengamatan tergantung dari vibrasi yang ada dalam diri kita getaran tau gak apa getaran yang paling kuat dalam diri kita dulu sempat ada sebuah film yang viral judulnya Kutskuts Kota Hai pernah tau film itu pernah tau ya kalian kelas berapa itu film Kutskuts Kota Hai SD ya kalian tau gak artinya apa Kutskuts Kota Hai Kutsk mana dari Kutsk itu adalah getaran getar Kutskuts Kota Hai itu artinya getar-getar cinta ya jadi kita itu sebetulnya setiap saat kita itu ada yang bergetar di dalam diri kita yang pasti selalu bergetar dan ketika dia tidak bergetar maka endgame udah selesai permainannya mati nih kita apa itu jantung 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 kita dia bergetar kan dan getaran jantung ini setiap orang itu berbeda-beda berbeda berbeda-beda maka Rasulullah itu mengatakan di dalam diri setiap kita itu ada segumpal daging ketika dia baik maka baiklah seluruh kehidupan orang itu kalau dia buruk maka buruklah seluruh kehidupan orang itu dan ketahui lah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu lalu dijelasin sama Imam Ghazali apa itu kolbu kata Imam Ghazali itu kolbu itu dibagi dua ada yang visible ada yang invisible kalau yang visible itu itulah yang kita sebut dengan jantung jadi kolbu yang visible itu yang bisa dilihat itu adalah jantung itu yang kemudian dikenal dengan heart heart itu adalah jantung jadi kalau dibilang orang misalnya ngasih kode I love you kirim emoticon love itu yang yang dikirim itu gambarnya apa jantung itu bukan hati bukan hati meskipun dia bilang engkau ada di hatiku ketika dia bilang engkau ada di hatiku itu yang dipegang itu jantungnya bukan hatinya dan kalau bilang I love you itu bukan yang dikirim gambar hati liver itu bukan kebayang gak sih dia kok mencong ini iya itu kan hati liver gitu ternyata yang digambar itu di mana posisi jantung kita dada kiri posisi jantung itu di dada kiri besarnya jantung seberapa sekepalan tangan kita sekepalan tangan kita tiap orang kepalan tangannya beda-beda ya kalau tangan kamu gende kepalannya ya jantung kamu itu segitu jadi Bang Lubis ini jantungnya segini nih kalau yang tangannya kecil itu jantungnya kecil bukan otaknya jantungnya oke dan dialah yang pasti bergetar kemudian kata Imam Gozali ada kolbu yang invisible itu kolbu yang tidak terlihat itulah yang kita sebut dengan ruhaniya manawiyah kita ada kemudian bahasa hari ini disebutnya dia itu adalah bawah sadar yang berpikir mana yang berpikir itu adalah kolbu yang invisible tadi itu ya jadi kalau kita dalam konsep Islam itu yang berpikir itu adalah kolbu getaran lintasan pikiran itu ada pertama kali terjadi di kolbu lalu kemudian dia dikirim ke otak kita jadi yang berpikir itu bukan otak otak itu hanyalah sebagai prosesor di dalam diri kita makanya ada yang lemot mungkin gak di update prosesornya masih apa teman kalau jaman dulu itu pentium 1 sekarang orang udah pakai apa sekarang yang paling tinggi nah jadi makanya ada wah lemot lemot otaknya tapi di hatinya sebetulnya ada pikiran itu jadi detak jantung kita itu dipengaruhi dari kolbu yang invisible itu suasana makna wiyah kita suasana hati kita dialog di bawah sadar kita dialah getaran pertama dalam diri kita kemudian yang menentukan seperti apa jantung ini berdetak maka detak jantung ini bisa dia stabil bisa tidak stabil itu dikarenakan apa yang terlintas pada getaran pertama di hati itu jadi kamu lagi mikirin apa gitu dia menentukan hatimu tenang atau tidak kalau getaran hatimu tenang maka detak jantungmu akan stabil ketika detak jantungmu stabil dia akan mempengaruhi semua sistem di dalam dirimu menjadi stabil juga gitu jadi kalau getarannya gak tenang mau misalnya dia itu mahasiswa kuliahnya apa tuh ngambil jurusan komunikasi misalnya ya S2 lagi komunikasinya tapi kemudian di hatinya tidak tenang saat ngomong di depan orang tetap aja keringatnya gede-gede keluar jangan grogi jangan grogi kok tamu grogi sih jangan grogi itu bisa kayak gitu kenapa karena kolubunya tadi getarannya adalah getaran grogi panjang kalau kita bahas tapi prinsipnya getaran tadi itu lintasan hati kita itu dia mempengaruhi detak jantung kita dan dari penelitian yang ada detak jantung kita ini punya medan magnet punya bedan magnet di jantung kita dan dia radiusnya gelombang elektromagnetik dari si jantung kita itu dia 2,5 meter dari posisi jantung kita 2,5 meter luas loh jadi detak jantung kita ini berpengaruh ke minimal 2,5 meter orang-orang yang di sekeliling kita jadi kalau ada temennya yang lagi bad mood ya kita deket-deket itu plus minus itu kita bakal terpengaruh dari detak jantungnya gitu karena apa detak jantung tadi itu berpengaruh medan magnetnya itu juga menarik semua termasuk juga wajahnya kalau dia cembert tuh eh kalau dia moodnya gak bagus tuh detak jantungnya kan jadi gak stabil tuh ini mukanya juga ketarik tuh sama magnetnya turun semua ke bawah beda kalau dia ceria dia mancarin jadi ketarik belakang gitu oke baru dari sana kita nanti bisa ketemu tadi nulis nama tadi nama orang-orang yang kita anggap sering berinteraksi dengan kita satu bulan terakhir oke ini hubungannya kesana karena detak jantungmu tadi itu karena getaran yang ada dalam jantungmu itu terhubung dengan mereka yang memiliki getaran yang sama dan hampir sama denganmu maka itulah kamu bilang kamu